Oke, lihat posisi ini ya, bola di nomor 8 Oke, set, drive, berlatih, dan auto Oke, apa yang bisa kita pelajarin dari posisi ini? Kita balikin aja posisinya Ya, lihat di sini Pertama, sedikit konteks Di SMA 8 ini, salah satu pendulang poinnya Paling banyak adalah nomor 8 ini dan nomor 9 Mika dan Panji Satu, di sini Panji udah minta post play Sebenernya bisa aja Passing ke Panji dan post play Tapi, seandainya Mika mau main, mau cari layup Kalau kalian di posisi Mika kayak gini Dan temen kalian minta di bawah post play Sebaiknya, kalian jangan drive ke baseline Karena pertama, ada kemungkinan Dia nabrak Panji dan Defendernya Spacenya lebih sempit Mendingan, kalian drive ke kanan Mendingan kalian drive ke kanan Kenapa? Karena, kalau Defendernya berhasil terlewat Ada kemungkinan Defendernya Panji harus help Dan Mika bisa kick-in Atau, kalau Panji nyaga keluar Dia kick-out ke Panji Atau, seandainya dia Drive dan Defender yang ini help Dia juga bisa kick-out ke shooter yang ini Karena Mika dan Panji ini termasuk Pemain yang dominan Jadi, magnet di dalam Pasti akan banyak yang Tertarik ke Drive mereka Jadi, kalau misalnya di posisi ini Kalian, mending drive ke arah yang berlawanan Dari temen kalian yang di sini Jadi, opsinya di dalam Lebih banyak lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!